Terus, terus, komunikasi ya, yuk. Sudah lalu, dua warga dilaporkan meninggal akibat terjatuh ke jurang di kawasan desa Tanomirah, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Senin 16 Agustus 2021. Korban yang meninggal tersebut masing-masing, Dedi 35 tahun, warga desa Belang Dalam, Bulutung, Kecamatan Gempang 2, dan Irwan 32 tahun, warga Gempang Kene, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi. Sebelum kejadian, korban bersama rekannya berjumlah enam orang mencari sarang walet di dalam gua dengan kedalaman 150 meter menggunakan tali tambang dan goni untuk ke dasar gua. Saat itu korban atas nama Irwan terjatuh, rekan korban bernama Dedi mencoba membantu namun ia tak kuat menggenggam tali sehingga ikut juga terjatuh. Melihat kejadian itu, empat korban naik ke atas dan meminta bantuan guna memberikan pertolongan kepada dua orang rekan mereka yang terjatuh ke jurang tersebut. Kepala Sar Banda Aceh Budiono melalui Koordinator Posar Melabuh Budi Darmawan, Senin 16 Agustus 2021 malam mengatakan dua orang korban berhasil dievakuasi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan telah diserahkan kepada pihak keluarganya masing-masing di Gempang Kabupaten Pidi. Kepala Sar Banda Aceh Budiono melalui Koordinator Posar Melabuh Budi Darmu 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 kemudian mungkin dari pihak Darmu 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 D dan kata-kata kadang-kadang yang namangat perasaan orang-orang ini tingkah leka walaupun kata-kata daripada masyarakat gempang dalam hal evakuasinya kamu mewakili daripada masyarakat keputin, kamu lakukan maaf baik kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada tim Basarnas yang kasih bekerja keras mulai daripada bunuh bunga sampai berhasil jadi pihak kaposet sungai mas mungkin hari kamu balah ini merupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang balah lebih pahala yang simpel kepada undun dan doa daripada kamu semoga dalam menjalankan tugas daripada Basarnas mendapatkan perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala amin, jadi harapan daripada kamu memang mungkin adun-adun kamu pada tanggal 15 Agustus 2021 kita mendapatkan info kondisi membahayakan jiwa manusia dua orang jatuh ke jurang pada saat mencari walet kedua warga gempang diperkirakan jatuh di jurang kedalaman 150 meter kemudian kita mendapatkan info pada tanggal 16 pagi jam 9 kemudian kita melakukan persiapan peralatan dan pergerakan menuju lokasi kita tiba di lokasi sekitar jam 2 sore 2 siang kemudian kita melakukan evakuasi korban dan korban pertama atas nama Irwan berhasil kita evakuasi pukul 5 sore dan korban kedua atas nama Dedy berhasil kita evakuasi pukul 6 sore korban ke lokasi untuk mencari walet pada saat mencari walet menggunakan tali tambang di kedalaman sekitar 150 talinya habis kemudian mereka bergantung dan korban jatuh kemudian dibantu oleh rekan korban yang kedua untuk menolong korban dan korban kedua juga ikut jatuh ke bawah keduanya meninggal kendala evakuasi apa saja kendala di lokasi adalah sekelain tebingnya ekstrim kemudian juga banyak bebatuan dan banyak area-area yang licin untuk kita turun dalam evakuasi ini para pembangunan yang menurunkan dari posar melabur sendiri kita menurunkan 8 orang kemudian dibantu dengan BPBD kemudian dari ranger dari Polsek Sungai Mas kemudian Koramil Sungai Mas Rapi dan Masyarakat dari Melabu Saadul Bari Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!